Mengawali sekitar Jambi Pemirsa, seorang siswi SMA dekri 11 Kabupaten Borodjabi menjadi korupan dugaan pemberkosaan dan begal oleh salah satu driver ojek online. Siswi tersebut pada saat dipantu warga tertunduk lempas dan bajunya dipeduhi deka bercak darah. Inilah video apatir yang direkam warga, karena salah satu siswi SMA diduga menjadi korupan begal dan penjabulan oleh salah satu driver ojek online. Terlihat siswi tersebut pada saat dipantu warga tertunduk lempas dan bajunya dipeduhi deka bercak darah. Siswi tersebut merupakan salah satu puri dari SMA Negeri 11 Kabupaten Borodjabi. Kejadian ini terjadi pada saat korban pulang sekolah dan memesan ojek online. Korban pun kemudian dibawa ke tempat sepih dan dirudah paksa oleh driver ojek online tersebut. Korban diselamatkan oleh warga yang pulang memancing dan mendengar korban meminta tolong di lokasi kejadian. Selain itu, ponsel dan uang korban juga diambil oleh driver ojek online tersebut. EP Hardita, wakil kurikulum SMA Negeri 11 Kabupaten Borodjabi, membedarkan kejadian tersebut. Salah satu siswi SMA Negeri 11 Kabupaten Borodjabi yang berinisial SA menjadi korban driver ojek online. Kejadian tersebut saat korban pulang sekolah sekitar pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Korban memesan ojek online ingin pulang ke rumahnya yang berada di perubahan Kemperlestari, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Borodjabi. Langsung pulang ke rumah, jangan menunggu-nunggu atau bermain, berkeliaran kemana-mana. Sehingga tidak terjadi hal yang diinginkan oleh terutama keluarga. Dan kami sangat merasa senang sekali, berbicara anak-anak selamat sampai di rumah. Oke, pengawasan kita seperti apa, Bu? Pengawasan kita, tanggung jawab kita disini mulai jam 7.15. Karena pelajarkan jam 7.30, jam 7.15 sudah berada di lokasi sekolah. Tentunya sesuai dengan jadwal pelajaran kita sampai jam 3.35. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita, dalam kolos sekolah. Karena kemarin kejadiannya sudah jam 4, semua guru sudah berada di rumah. Kebetulan kita semua guru itu berada tinggal dekat sini. Setelah kejadian tersebut, korupan dampak histeris. Dan dibawa ke rumah sakit Raden Matahir Jabi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!